Terima kasih untuk Anda semua yang sudah stay di Jonny Markun Channel Terima kasih juga untuk semua subscriber yang sudah mampir di Jonny Markun Channel Terima kasih juga yang telah membeli barang melalui saya juga Dan semua yang ada di Jonny Markun Channel Kali ini saya coba review mixer dari Asli dengan seri Hero 4 Kebetulan ini pesanan dari Brunei Darussalam dan harus dikirim ke daerah Tulungagung Baik, disini nanti akan saya jelaskan untuk Anda semua fasilitas apa yang ada di dalam mixer ini Dan juga speknya seperti apa Saksikan terus di Jonny Markun Channel ya Yang baru bergabung bisa langsung klik tombol subscribe-nya Klikkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbang dari saya Dan juga like-nya ya untuk menonton channel ini terus Baik teman-teman, langsung aja kita lihat Seperti apa, ayo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, setelah saya buka dari kardusnya Ini dari kardus ini ada kabel power Jadi tidak menggunakan adaptor ya Jadi langsung kabel kabel listrik Lalu disini ada buku garansi dan juga ada buku manual ya Ini ada garansi langsung dari Asli Oke, sekarang akan saya coba review satu persatu ya Baik, sekarang saya akan coba dulu nyalakan Ini sudah nyala Kita coba cek PFL-nya Oke, disini sudah mati ya Jadi ini mixer Asli Hero 4 Ya, Hero 4 Untuk bodinya ramping sekali ya Bungil tapi kelihatan elegan sekali ya Karena dia bentuknya seperti L ya Jadi ini agak naik Jadi terkesan profesional sekali ya Walaupun 4 channel Lalu untuk bahan ini dari pelat besi semuanya ya Jadi tidak ada yang fiber Ini semuanya pelat besi Ya, teman-teman bisa perhatikan Nah, seperti ini ya Dari pelat besi semua Dan juga Ini juga bawahnya juga ya Seperti ini ya Oke Ini yang pertama tuh dari pelat besi ya Lalu Untuk colokan belakang Kita coba dulu yang belakang Ya Nah Untuk input ada 4 Jadi tidak menggunakan multi-canon Dia ada line-in Line-in dan juga ada untuk Canon Canon Ya Di sini ada output L dan R Lalu di sini ada Aux 1 Dan Aux 2 Atau efek Ya Lalu di sini ada Record input Dan Tap output Lalu di sini ada Menggunakan output juga Menggunakan Akai Dan ini ada headset Headphone Ini seperti ini ya Ini ada kabel listriknya Dan sini ada nomor serinya Serial number Ini sangat elegan ya Untuk Tampilan depan Seperti ini Nah Di sini disiapkan lampu led per channel Lampu led per channel Wow Ada 4 ya Jadi Anda bisa mengetahui nanti Suaranya Dari lampu led Apakah oper Atau tidak Di sini nanti ada diberitahu Lampu led selain dari masternya ya Lalu di sini ada Phantom power 48 volt Per channel Wow Lalu di sini ada pad Jadi kalau Anda ini menggunakan colokan Akai Anda bisa pencet padnya ya Saya pencet pad Di sini ada padnya Nah untuk channel 4 Nah untuk channel 4 Khusus channel 4 Di sini Anda bisa Merubah channel 4 ini menjadi USB Atau bisa Bluetooth Ya Jadi channel 4 ini Khusus USB atau Bluetooth Jadi Anda bisa Mengaturnya Menggunakan tone control Ya Jadi ada Pre-amp nya juga Jadi lebih Enak ya Lebih praktis Dan juga Lebih elegan ya Jadi semuanya ada di sini Kita juga bisa kirim Ke aux nya ya Untuk USB Atau Bluetooth Atau sound card Oke Lalu di sini juga disiapkan Tone control 4 ya Jadi ada High Ini ada frekuensi Lalu ada middle Lalu ada low Di sini ada 4 Lalu di sini ada Aux 1 Di sini ada Aux 2 Atau efek Jadi kalau Anda Tidak ingin Menggunakan efek Internal nya Anda bisa Menggunakan efek External Langsung ke Aux 2 ini ya Jadi ditimpa Langsung ke Efek nya Lalu di sini ada Pen port Kita bisa arahkan L Dan R Nah di sini ada Tombol mute Ya mute Jadi kalau Anda ingin Mematikan Suara dari channel ini Anda bisa tekan Tombol mute Lalu di sini ada Feather Volume Volumenya feather ya Volume berdorong Di sini ada PFL Jadi kalau Anda ingin Mendengarkan dari headset Per channel Anda tinggal pencet PFL aja Ya ini fungsi PFL ya Jadi yang belum Mengerti dengan PFL Jadi Anda ingin Mendengarkan Langsung Per channel Misal channel 1 Anda tinggal pencet PFL Jadi yang bunyi itu Hanya di channel 1 Saja Kalau Anda pencet ini Ya Seperti itu ya Pengertiannya Baik Yang berikutnya Ini ada Master FX Lalu ini ada CD tip Yang tadi RCA Yang di sini ya Yang di belakang sini Ini ada CD tip Return Lalu di sini ada Phone Headset Ini ada Master L dan R Lalu di sini ada FX Ini fungsinya Untuk Pengaturan efek Ini tadi ya Jadi ini bisa kirim Ke AUX 1 Jadi ini fungsi efek Untuk AUX Ya Untuk AUX Nah di sini Disiapkan Equalizer 7 band Dan di sini Menggunakan Efek 199 DSP Wow Dilengkapi dengan Edit A Dan Edit B Nanti kalian kita coba Seperti apa Hasil efeknya Lalu di sini ada USB Soundcard Ini ya Soundcard Dan juga Bluetooth Nah jika anda ingin Menggunakan Bluetooth Anda tinggal pencet ini ya Pencet BT Ya Pencet ini jadi BT Jadi anda bisa Langsung melihat Connect ke laptop Atau connect ke Android Atau connect ke TV Langsung anda Pencet di sini aja ya Nanti akan Kelihatan di situ Asli Oke ya Jadi semua sudah saya jelaskan Oh ya Ini Lampu ya Lampu Jadi kalau ini dimatikan Dia akan Lampunya akan mati ya Jadi kalau mixer yang dimatikan Lampunya akan mati Ya Jadi ini ada lampu Kita nyalain lagi ya Nah dia ada lampu ya Seperti ini Oke semua sudah saya jelaskan Satu persatu Kepada anda semuanya Kita akan coba dulu Performanya ya Oke sekarang Saya akan coba dulu Ini saya akan coba Ke Speaker ya Saya akan coba di sini Langsung ke Speaker Nah saya colokin ke LR Nah ini Untuk Microphone Saya coba di Channel 1 Nah disini sudah Oke Saya akan Coba Channel ya Disini ya Yang saya coba Disini adalah Channel 1 ya Channel 1 Disini Masternya Saya bikin di 0 dB Dan disini Saya belum naikin ya Dan ini Padnya juga Tidak akan saya gunakan Karena saya menggunakan Jack Cannon Kita coba dulu ya Iya 1 2 Cik Iya Oke 1 2 Cik Cik Oke baik 1 Iya Cik Cik 1 2 1 Cik 1 2 Halo Iya Halo 1 Kesimpulannya Ini setelah saya coba Di flat Iya Dia masih terkesan flat ya Jadi tidak ada yang terlalu berlebihan Saya akan coba dulu frekuensinya Halo 1 2 Cik Cik 1 2 Halo Iya Cik 1 Ye 1 Cik 1 2 Cik Oke Lo Hei Hei Iya Halo Cik Cik 1 2 Cik Oke Ini middle Iya 1 2 Cik 1 2 Halo Ini heightnya 1 2 Iya Cik 1 Oke Iya Cik 1 2 Oke Mantap Baik ya teman-teman Untuk Pre-M nya ini sudah cukup Kencang sekali ya Kuat sekali ya Jadi tidak perlu Kita tambah lagi Ini dia sudah kencang ya Lalu Kita akan coba dulu Efeknya Seperti biasa Saya akan coba Dulu Efeknya Nomor 28 ya Saya cobakan 28 Lalu disini Edit A nya Edit B nya Coba store Akan kedip-kedip ya Sekali Baru Dua kali Dia akan nyimpan ya Otomatis ya Sekarang akan saya buka efeknya disini Lalu saya ini buka ya Ya Sado Halo Ya Sado Dua Cik Sado Dua Halo Ya Sado Dua Oke Oke baik Satu dua Halo Ya Halo Satu dua Halo Cik Satu dua Halo Ya Cik Inilah dia Efek Efek dari Hero Delapan Eh sorry Hero empat ya Satu dua Cik Satu dua Halo Satu Cik Sado Dua Cik Sado Oke Untuk efeknya Udah gak diragukan lah ya Ini Benar-benar 199 DSP Mungkin Anda sudah terbiasa Dengan Alesis Atau dengan Seri King Atau dengan Seri 199 DSP Pokoknya ya Pokoknya top loh Ini efeknya Kita tidak ragukan lagi Saya penasaran juga Dengan Ping pong delay Coba ya Iya Satu dua Iya Satu dua Oke Ini dia Mixer Hero empat Dengan efek 199 DSP Wow Luar biasa Baik Teman-teman Untuk Efeknya Udah kita tidak ragukan lagi lah ya Ini top abis nih Efeknya keren Pokoknya Jadi Ini Solusi terbaik buat Anda Yang ingin Empat channel yang berkualitas Ya tidak salah pilih lagi ya Untuk Hero empat Sekarang kita akan coba dulu Performa dari musiknya Apakah ini Nah kita nanti akan gunakan ini ya Tune controlnya ya Baik Seperti biasa ya Saya Colokin ini Nanti kita akan Arahkan Ke sini ya Kita akan pencet ini Nah ini akan otomatis Jadi Nah Ya Jadi ini Tune controlnya Kita bisa atur ya Highnya Nah Middlenya Lownya Kita bisa atur Jadi Inilah Pistimewaannya Kalau kita tidak pencet ini Ini jadi channel empat Jadi Kalau kita menyalakan USB Ini kita harus pencet ya Di sini ya Nah Dia jadi Luar biasa ya Dan untuk Creamnya juga Keren sekali ya Wow Ini yang segini DJ Champ Battle Mix Activated Dan lampu lightnya juga Ini teman-teman Perhatikan ya Lampu lightnya juga Wow Luar biasa Tanpa kita naikin ini Kalau kita naikin lagi Creamnya Perlu menambah Lihat Terima kasih atas dukungan you Nah kesimpulannya untuk tune control di musik juga asik sekali ya Jadi kita bisa atur masing-masing high, middle, dan low nya juga Frequensi juga sangat respon sekali ya Ini tombol mute nya Ini saya matikan disini Terima kasih telah menonton Baik teman-teman yang berminat dengan mixer ini ya Bisa langsung misalnya di 0813 7430788 Atau yang baru bergabung langsung aja klik tombol subscribe ya Klikkan tanda lonceng untuk mendapatkan aplikasi terbaru dari saya Baik teman-teman sekian dulu review saya di Hero 4 Nantikan terus review saya berikutnya Salam audio untuk anda semuanya Terima kasih telah menonton!